Shalom saudara yang terkasih, selamat mendengarkan renungan harian Kristen hari ini, mari dukung pelayanan ini, dengan cara klik gabung, dan menjadi pelanggan dari channel ini, semoga kebaikan dari saudara yang terkasih semua, dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di renungan Kristen siang hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik. Pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Matius 10 ayat yang ke-34 sampai 42, Matius 10 ayat 34 sampai 42. Jangan kamu menyangka, bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi, aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang, ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini. Karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Matius 10 ayat 40 dan 42 Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini. Karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Judul renungan kita hari ini adalah Melawan rasa kecewa kita Ditulis oleh Nelly Hergendi Sahabat suara kasih Ayat renungan hari ini menekankan, bahwa bahkan tindakan pelayanan yang tampaknya kecil sekalipun, jika dilakukan dengan kasih karena Kristus, adalah berharga di mata Allah dan tidak akan luput dari upahnya. Saudara yang terkasih, apakah kepekaan terhadap kebutuhan orang lain, dan kecenderungan untuk berhenti melayani saat Anda merasa kecewa, adalah tantangan terbesar Anda. Jika Anda menjawab ia untuk pertanyaan renungan, maka berikut adalah beberapa saran untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Yang pertama, meningkatkan kepekaan, jadwalkan waktu untuk observasi, cobalah untuk secara sengaja mengambil waktu dalam hari Anda untuk mengamati dan memperhatikan orang-orang di sekitar Anda. Ini bisa dilakukan melalui kegiatan seperti berjalan santai di lingkungan kerja, atau komunitas Anda, dengan tujuan untuk melihat dan mendengar, kebutuhan yang mungkin tidak Anda perhatikan sebelumnya. Selanjutnya, aktif mendengarkan, ketika berinteraksi dengan orang lain, praktikan mendengarkan secara aktif, ini berarti fokus penuh pada pembicara, bukan hanya menunggu giliran untuk berbicara, tetapi benar-benar mendengarkan dan memproses apa yang mereka katakan. Yang kedua, menangani kekecewaan, refleksi dan dialog. Ketika perasaan kecewa muncul, luangkan waktu untuk merenungkan sumber kekecewaannya. Berbicara lah dengan seorang mentor atau teman dekat tentang perasaan ini, untuk mendapatkan perspektif dan nasihat. Ingatlah mengapa Anda melayani, kembali ke dasar mengapa Anda memilih untuk melayani, mengingat tujuan dan panggilan Anda dapat membantu memperbaharui komitmen Anda, meskipun menghadapi rasa kecewa. Pengelolaan emosi, kembangkan strategi untuk mengelola emosi negatif, ini bisa meliputi kegiatan seperti doa, meditasi, olahraga, atau jurnalisme, yang semuanya dapat membantu Anda memproses emosi Anda dengan cara yang sehat. Sahabat suara kasih, menjadi hamba sejati memang bukan tanpa tantangannya, tetapi dengan upaya sadar dan bantuan dari roh kudus, kita dapat terus tumbuh dan berkembang dalam peran ini. Marilah kita renungkan, semoga Allah memberi kita kekuatan dan hikmat untuk mengatasi tantangan ini dan melanjutkan pelayanan Anda dengan semangat dan dedikasi yang diperbarui. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan, pada siang hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak di surga, terima kasih atas kebaikan, yang telah engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami Bapak, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertamu, dan atas berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan, pada siang hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami, terima kasih buat firman-Mu. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat. Dan kemuliaan namamu, segala pergumulan dan persoalan hidup kami, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku. Yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus, kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih, buat perlindungan-Mu di sepanjang waktu yang telah kami lewati. Siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.